Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, UMKM sekarang ini lagi naik kelas loh. Dan bukan hanya naik kelas, tapi juga banyak yang inovatif, kreatif dengan produk-produk yang kadang suka tidak terpikirkan untuk tercipta produk-produk unik ini. Dan seperti narasumber yang sudah hadir hari ini ada Ibu Mia. Selamat datang Ibu Mia di podcast Sabi. Terima kasih juga. Terima kasih ini sudah jauh-jauh dari Depok ya Bu. Jadi Ibu Mia ini merupakan pemilik UMKM Kripik Paretox. Dan ini sudah berapa lama nih Bu, jualan atau menggeluti UMKM? Ini mbak, dari 2018 itu sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun? Iya. Oke, dan dari 2018 berarti sekarang sudah mau 5 tahun. Dan produknya juga kripik gitu ya Bu. Iya. Jualannya langsung-langsung ke kripik pare ini atau apa dulu jualannya? Dulu sih awalnya bukan dari pare sih mbak. Jadi saya itu awalnya jualan dari pasar gitu loh. Ngambilin snack-snack dari pasar. Terus kita jual kan gitu. Nah pada saat itu kondisiku itu sangat terpuruk banget deh gitu. Dia ada di titik minus lah gitu. Tapi dengan jualan-jualan di situ saya pikir oh kayaknya kok ini ya. Tidak cukup gitu ya. Karena kan kebutuhan berjalan. Saya punya anak kan gitu. Jadi kebutuhan anak kan juga banyak gitu ya. Akhirnya kami berpikir gitu. Oh bagusnya ini harus produksi sendiri tapi apa gitu kan. Terus akhirnya terpikir gitu. Itu harusnya ini kalau ini harus yang unik yang beda dari biasa gitu kan. Kenapa saya juga memilih yang kering gitu kan. Sifatnya kalau kering itu kan tahan lama ya. Beda dengan ready to eat gitu kan. Kalau nggak habis kan gimana gitu. Terus akhirnya saya nyoba-nyoba itu banyak banget. Ada wortel, terus ada jamur, ada daun pepaya, pepaya. Daun pepaya. Itu wortel keripikin juga Bu? Iya semua saya buat keripik. Oke. Tapi dengan hasilnya itu kalau menurut saya kurang maksimal. Terus akhirnya apa lagi yang ini kan. Karena seneng sayuran ya. Saya pada dasarnya itu hobi banget ngeliatin sayuran yang cantik-cantik. Yang seger-seger gitu. Nah terus akhirnya saya terpikir kalau unik kayak gimana. Saya coba aja tuh pare tuh. Coba-coba aja sebagi-bagi gitu. Oh enak kayak enak gitu. Terus dari situ akhirnya ya sudah lah kita putuskan. Saya pare gitu. Akhirnya saya buat itu orderan pertama itu 5 kilo langsung. Wow 5 kilo pare. Iya. Dengan kondisi keterbatasan saya. Dengan perabotan yang saya bilang ya Allah mini-mini semua. Karena kan memang saya bangkit dari keterpurukan ya. Sebenarnya itu kondisi saya itu sangat minus deh. Jadi kalau namanya usaha ini sebenarnya bukan saya punya skill. Punya pengalaman enggak ada. Saya itu dengan kondisi keterpaksaan gitu. Ya harus bisa bertahan hidup gitu. Oke. Sampai apa ya singkatnya banyak produk yang udah abu Mia ciptain. Sampai akhirnya salah satu produknya udah ke mancanegara. Ke Australia gitu ya abu ya. Iya. Banyak-banyak koknya banyak produk dan kreasi yang sudah abu Mia ciptakan gitu lah ya abu. Ya mbak walaupun belum banyak gitu ya. Tapi kemarin itu ada kirim ke Australia. Terus dibawa ke apa itu Rusia. Terus ke Afrika. Ada ya kalau Afrika itu customer. Ini mau saya bawa ke Afrika bu. Ya emang enggak. Jadi kan ya namanya rezeki ya. Walaupun kita belum ekspor gitu bu. Bicara ekspor kan mungkin hal yang lain lagi gitu. Ya tahulah kapasitas saya mungkin ya. Berproses lah ya bu. Jadi yang kecil-kecil dulu mungkin gitu kali ya. Nah itu ya gitu asalnya ini customer-nya bu mau saya bawa ke sini. Mau bawa ke Afrika, ke Amerika gitu-gitu. Jadi sifatnya masih sebatas oleh-oleh sih yang dibawa-bawa itu gitu. Memang dari awalnya ini emang Bumiya itu memang pengen punya bisnis UAM kami di makanan. Atau sebelumnya pernah bikin produk lain gitu. Atau langsung kayak makanan aja deh. Karena setiap hari pasti ada orang makan gitu. Iya kalau untuk yang ini sih saya sebenarnya langsung ini aja makanan. Karena kan gini manusia itu pada dasar butuh makan gitu kan. Iya sibuk betul. Cemal cumil gitu ya. Ada yang berat-beratnya juga ada sih. Kalau pari itu kan sebenarnya gini. Saya punya konsep itu itu kan planning ya. Planning itu bisa kapan saja gitu. Jadi saya pengen punya rumah produksi yang semua bahan dasarnya itu pare gitu. Jadi untuk saat ini baru yang dari bahan dasar pare itu baru keripik pare, sambal pare, dan jus pare. Jus pare? Iya. Jus pare. Enggak, Vira tuh baru mau bilang kayak abu bentar lagi mau puasa gitu. Ibu bikin sirup pare gitu kan. Ternyata udah ada produk minuman jus pare gitu. Jus pare ini gini. Kalau jus pare itu saya ada dua varian. Jadi untuk varian yang ori, pahit itu memang benar-benar pure. Pare. Pare. Karena kan pare itu kalau dari sisi kesehatan ya banyak. Manfaatnya. Itu kan untuk yang apa itu? Mencegah kolesterol. Untuk mencegah diabetes gitu kan. Nah itu. Itu kan hanya untuk orang karangan tertentu. Nah saya buat juga untuk siapapun bisa menikmati dari anak kecil sampai orang tua. Masa gitu ya. Jadi itu sudah dikombin dengan itu apa jeruk. Dengan serai gitu. Tapi flavornya tetap buah dengan hal yang alami gitu ya. Iya. Jadi kan itu bisa sebagai alternatif juga mbak. Untuk orang yang gak suka sayur bisa dengan parenya. Sari parenya. Yang gak suka buah bisa dengan jeruknya. Jeruknya. Iya. Karena kan sangat apa ya. Kalau dari sisi vitamin kan. Kalau pare itu sendiri juga banyak banget kandungannya. Dan dia banyak mengandung serat juga kan. Antioksidan juga gitu. Kalau jeruk ya jelas lah vitamin C nya. Sudah jelas gitu. Benar-benar. Jadi bukan cuma makanan keripik. Tapi juga parenya dibuat ke minuman gitu ya. Ini hal yang unik dan menarik banget nih sahabat bicara. Dan bisa apa ya. Menjadi salah satu apa ya. Inspirasi buat sahabat bicara. Bahwa ternyata makanan-makanan yang pahit. Hal-hal yang kayak suka dianggap apa ya. Sebelah mata mungkin. Dari masyarakat gitu. Dan kemudian itu menjadi kelebihan yang bumi temukan gitu ya bu. Jadi kan dari sini bisa mengangkat citra pare sendiri kan ya mbak ya. Biasanya nih. Terutama generasi milenial ya. Generasi saya gitu kan. Pare pahit mama kalau mau makan pare. Beli somai bang bang. Gak pake pare. Somainya aja sama tahu. Makanya dari sini bisa ke apa ya. Mindset kita itu bisa kita ubah gitu loh. Bahwa pare itu bisa dimati dengan cara yang berbeda kan. Gak selalu pahit gitu. Jadi bisa ini apa. Citra pare itu sendiri akan naik. Otomatis kan petani juga. Iya betul. Dampaknya kan panjang ya. Banyak-banyak kemudian orang-orang yang menerima dampak positif dari usaha ini gitu ya bu ya. Dan bumi nya juga sudah berarti punya karyawan bu di rumah produksi itu. Karyawan sih waktu sebelum covid ada. Tapi setelah covid kan covid itu kan dampaknya lumayan ya mbak ya. Bisa ketika kita lagi sedangnya naik. Iya. Kita waktu itu sih kita hajar untuk pemasaran di Tangerang waktu itu. Oh Tangerang. Jadi kami sebelum covid itu memang sudah ada distributor yang menampung yang mereka hajarnya ke daerah Tangerang gitu. Ketika sedang covid langsung jelep. Oh ya berarti ibu termasuknya apa ya terkena dampak covid ke pandemi ya bisnisnya ya. Iya. Karena dampak walaupun masih berjalan tapi tidak maksimal kan. Karena banyak toko-toko tutup gitu. Ibu ini dari mana tuh bu asalnya bu? Daerah apa daerah apa memang di rumah di kawasan apa ya bisa dibilang misalkan ibu dari Jogja. Apakah di Jogja itu banyak yang menghasilkan pare gitu. Jadi ibu terus inspirasi gitu. Enggak juga sih saya di Jawa Timur. Di tempat saya juga enggak banyak pohon pare. Cuman kan pare itu sebenarnya bisa tumbuh di Manaya saja kan. Ah itu dia. Pare bisa tumbuh di Manaya. Saya nanam aja numbuh mbak. Oh iya. Waktu covid itu kan saya sempat kena juga ya covid ya. Nah itu sebelum kena itu saya sempat nanam dan numbuh gitu. Setelah covid kan saya enggak kerja kan ya. Belum mampu produksi gitu. Eh itu kesibukan saya nyemplatin pare. Buahnya lumayan juga loh. Dia aja ngobrol gitu. Iya pare aja aja ngobrol. Lumayan juga itu buahnya itu besar-besar gitu. Memang semua butuh perawatan sih. Butuh perawatan khususnya ibu ya. Dan ini menarik sih bu. Apa kiranya apakah Vira bisa mencoba keripik pare brand punya ibu nih. Namanya apa bu? Miaparetos. Miaparetos ya. Coba di mana itu tadi keripiknya. Boleh dibantu. Ah ini. Ini keripiknya. Ada rasa apa aja nih bu? Kalau keripiknya ada original, ada jagung bakar, sama ada balado. Ini dia. Ini jagungnya, ini orinya. Oke. Maga mbak. Jadi coba silahkan biar enggak penasaran. Nah ini untuk sahabat bicara ini ada. Ini sambelnya. Ciusnya maaf ya enggak bawa karena apa sih stoknya pas banget habis. Betul-betul. Ini jadi rasanya tuh macam-macam bu. Ada jagung bakar, ada balado, original, sama ini ada sambal. Sambel, sambel teri, pare teri. Jadi kalau sambel itu saya sudah punya 10 varian sebenarnya. Oke. Enggak ini bu, Vira enggak? Pertama Vira enggak ekspektasi sih bu tiba-tiba ada sambel pare. Karena Vira-kira tadi ya sambel aja gitu bu. Enggak, itu sambel pare. Pahit bu? Enggak. Pedas berarti ya? Iya. Pake nasi anget enak nih boleh. Ada nasinya. Cocok ya boleh mbak. Iya, ini juga sudah apa ya? Secara ini. Saya memang untuk secara perizinan semua saya urus. Karena kan gini. Kita itu harus ketika kita menjadi produsen. Kita itu harus melek dengan perizinan. Karena dengan perizinan pemasaran kita itu akan menjadi lebih baik. Dampaknya kan itu ya. Tapi kan paling tidak itu kan customer itu nyaman dengan produk kita. Ini aman, ini layak untuk dikonsumsi. Karena kan dari sisi dinkesnya kan sudah ada. Dari sisi kehalalannya ada. Dari nutrition packnya sudah ada. Ada janggung bakar, original, dan juga ada sambelnya juga gitu ya mbak. Sambel itu pernah saya ini mbak, waktu di kecamatan itu ikut lomba. Itu juara dua. Jadi inovasi olahan lele. Jadi saya buat pare lele. Sambel pare lele. Sambel pare lele. Lele dibikin sambel bu? Iya, dicampur pare. Kan dicampur ikan-ikan untuk sambel kan enak. Oh iya, jadi makan lele goreng pakai sambel goreng, pakai sambel lele, pare gitu bu? Bukan. Lele ini sudah dikombinasi dengan sambel parenya. Jadi cabe, pare, sama lele. Jadi satu gitu. Dimakan pakai lele goreng. Kayak nasi. Sambelnya nasi anget juga gitu ya bu. Ini boleh Vira coba ya bu? Boleh. Ibu rekomendasi apa nih buat Vira coba? Bahasanya. Best seller itu kalau anak muda, biasanya balado. Balado. Iya. Kalau ini generasi, generasi kalau original itu generasi yang sudah. Oh jadi ada segmen tertentu sendiri gitu ya bu ya. Ini sih, seleksi alam aja sih sebenarnya. Iya, tapi dengan mengamati itu saya jadi paham gitu. Oh iya. Ketika anak muda biasanya yang pedes-pedes. Terus anak, oh yang golongan yang bapak-bapak, ibu-ibu yang ori kan gitu. Coba sebelum Vira, coba Vira mau minum dulu. Dan ini sudah ada ini ya bu, apa? Gizi, informasi nilai gizinya sudah ada. Sudah. Sudah dua bahasa juga. Dua bahasa, ada lemak total, jumlah persajian, energinya, lemak, protein, karbohidratnya. Ini protein ada 4 gram, itu 7 persen. Wow, ini preizinan. Dan ini ya sahabat bicara juga sudah ada logo halalnya. Sudah. Ini seberapa perjuangan ibu untuk memiliki logo halal dan juga apa ya preizinan ini? Semua butuh pengetahuan juga mbak. Ya kita harus ada yang kita korbankan, ya kita harus mau, saya bilang tadi, harus melek perizinan gitu. Jadi ketika ada perizinan-perizinan, ya sudah kita ikut-ikut gitu. Ya bu, ini Vira robek ya? Dan ini sahabat bicara di robeknya juga, bukannya gampang tapi tetap masih kriyuk gitu ya bu. Dan satu lagi sih bu yang Vira kagum, ini kemasannya termasuk yang hampir minim plastik ya bu. Ini juga termasuk yang... Iya, itu paper metalis mbak. Paper metalis? Oke. Ini sahabat bicara, Vira coba bentuknya. Oh, bentuknya kayak gini. Pare ya bu? Iya, pare. Pare, asli, asli pare. Coba Vira coba ya. Kalau yang nggak baca tulisannya, disangkanya sampai jamur. Bu. Apa mbak rasanya? ASMR. Gurih, renyah. Nggak, nggak ada, hampir nggak ada rasa pare-nya ya bu? Ya, karena kan pare-nya itu nggak 100% dihilangkan tau pahitnya. Karena kan biar ada ciri khasnya dia, gitu. Kalau nanti hilang sama sekali nggak ada pahitnya, nanti orang nggak tahu kalau itu pare. Jadi memang harus ada ciri khasnya. Dan bumbunya juga nggak lebay gitu ya bu ya? Kayak, pas gitu bu. Karena semua sudah terukur. Ya, itu dia. Semua terukur. Semua sudah tersaji. Karena kan kita sudah ada SOP-nya mbak. Karena kan ini kan saya standarnya sudah masuk supermarket ya. Ah, iya. Itu dia. Saya mau bicara ini ya. Mau bahas lebih lanjut lagi. Dan apa ya? Mie Aparitos ini juga sudah masuk ke supermarket. Ke tempat-tempat olahan. Oleh-oleh. Oleh-oleh gitu ya bu. Itu masuk ke tempat seperti itu tuh apakah harus apa ya? Pasti memenuhi izin, halal. Biasanya dikurasi baik dari sisi perizinan maupun tampilan dan rasa. Jadi semua yang saya lakukan itu masuk ke mana-mana itu semua proses kurasi. Jadi bukan karena ada orang dalam. Jadi saya berpikir gini. Beli produk saya jangan karena kasihan sama saya. Tapi lihatlah bahwa produk ini qualified gitu. Lihatlah bahwa produk ini qualified gitu ya. Dengan nama brand Paretos. Coba ibu bisa dijelaskan asal-usul kenapa menggunakan Paretos. Apakah ada makna tersendiri atau ada kisah khusus gitu bu. Mungkin sambil ibu cerita, sambil ibu cemil-cemil Mia Paretos ini ya. Ini enak banget selalu bicara. Coba ibu sok, mangga. Iya sebenarnya sih kalau Mia Paretos itu kan Mia itu kan dari saya ya. Saya produksi Pare dengan rasa yang lezat gitu sih sebenarnya. Tos itu kan lebih ke Italiano ya gitu. Hmm, Italiano. Lezat gitu. Jadi yang image orang itu yang bapak Pare itu pahit. Nggak bisa dinikmati. Pokoknya aduh pokoknya Pare enggak ada gitu. Itu harus bisa merubah mindsetnya dengan Mia Paretos ini. Pare itu bisa dinikmati apa ya, lezat gitu. Lezat, lezat tos, Mia Paretos gitu ya bu. Terus packagingnya juga ini apakah ibu langsung menemukan, pasti kan ibu ada riset-riset juga kan. Akhirnya bisa menemukan packaging yang apa, termasuk aman untuk, bahkan untuk ekspornya udah siap nih bu. Akhirnya bisa menemukan ini pasti ada apa ya, riset khusus atau konsultasi dengan beberapa orang yang ahli di bidangnya gitu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk kemasan sendiri sih ini sih mbak, saya udah berkali-kali ganti ya. Saya kadang kan namanya ilmu itu kan bertahap, nggak mungkin saya dapet blok ilmu langsung gitu ya. Jadi pertama itu kemasan saya plastik biasa, UMKM lah gitu, plastik biasa, terus saya tuh kalau ke supermarket yang suka saya amati itu produk-produk pabrik besar. Jadi saya liatin aja saya ini apa ya, terus kalau di produk saya harus bagaimana ya gitu. Jadi saya lebih banyak mengamati juga gitu. Terus akhirnya saya punya ide saya ini harus konsepnya harus ada gitu kan. Karena ini Paretos, saya mau warnanya ijo gitu. Ah iya, Pira baru mau nanya, itu udah dijawab sama ibu. Karena kalau warna ijo itu kan sebenarnya kalau sisi dari desainer itu, itu kan warna elegan, nah itu segmen pasarnya pun menengah ke atas gitu lah, kurang nantinya. Bu, Pira kalau boleh ngomong ya ibu ini kayaknya udah bukan penjual keripik lagi sih ibu, tapi ibu pembisnis gitu. Dari logo kemasan sampai ke apa ya, color identity gitu, kalau misalkan kalau millenials menyebut ya ibu sudah paham gitu kan. Kemudian untuk logonya ini apakah ada apa nih ibu, di ibu bikin sendiri kah atau ada masukan dari apa, teman, tim? Kalau logo ini sih sebenarnya saya kadang-kadang saya punyanya maunya gini gitu. Sebenarnya awalnya saya nggak pakai ini mbak, nggak pakai minyak paretos. Awalnya itu logo saya itu kepala, terus di sini ada telinga yang bulat gitu, jadi begini gitu. Tapi namanya kedai nyot-nyot dulu. Oh kedai nyotnya. Iya, makanya di sini kan diproduksi oleh kedai nyot-nyot, awalnya itu kedai nyot-nyot di sini mereknya. Cuma karena haki-nya ditolak gitu kan, karena yang pakai nyot-nyot mungkin banyak kali ya, terus akhirnya saya berpikir lagi dan apa ya cocoknya, kan kan kita harus kita kaitkan dengan paretnya gitu kan ya, akhirnya terserah minyak paretos ini. Ini akan candu sih Bu, kalau Vira ngomong terus sambil cemal-cemil ya, mungkin nanti teman-teman di studio harus coba juga ini. Jadi Vira taruh lagi dulu di sini, karena nanti Vira akan habiskan Bu ya, terima kasih banyak ini ya. Dan kita balik lagi ke pembahasan kemudian tantangan Bu, tantangan selama mengembangkan brand Mia Paretos dengan produk keripik pare ini, dengan flavornya juga macam-macam, ada yang original, jagung, sampai ke balado. Pasti kan ada tantangan tuh ya Bu. Oh banyak banget. Apa aja tantangannya, dan bagaimana kemudian Ibu mencari solusi dari tantangan itu Bu? Kalau bicara tantangan banyak ya Mbak ya, karena kan saya berangkat dari keterpurukan, dari ketiadaan, itu jelas pertama tantangan saya di sisi permodalan ya, finansial ya pertama itu. UMKM lah ya? Iya, tapi semua itu bisa disikapi, yang penting kita bisa bersabar, kita tetap ikhtiar, insya Allah ada jalan gitu. Amin, terus kemudian ada juga ini, apa, merubah mindset orang itu juga nggak mudah ya. Dari sisi pemasaran itu, tahun pertama itu saya lebih ke edukasi. Karena kan meyakinkan orang, pare ini nggak pahit loh, itu kan nggak mudah gitu, sementara itu orang dengar pare aja, mindset itu udah tertanam, mau dari anak kecil sampai tua, kalau pare itu kan pahit gitu. Kalau Vira ya Bu, kesebut pare gitu, bayangannya udah kayak hidup Vira gitu, yang pahit gitu. Seperti pare gitu, dan kemudian akhirnya bagaimana Ibu menemukan solusinya gitu? Ya, kita terus aja kita lakukan upaya ya, paling tidak gini, kita ngikutin apa, bazar, pameran gitu, kita memberikan promo-promo, memberikan sampel, paling tidak saya sudah memasukkan ke dalam diri seseorang, itu sesuatu yang mereka anggap itu pahit gitu. Kita berikan sampel-sampel, kita cobain-cobain gitu kan, akhirnya oh iya, 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 karena akhirnya dari mulut ke mulut kan gitu. Oke, iya, ini menarik, terima kasih banyak nih Bu, Vira udah apa, dikasih tau brand-brand ini, terus kemudian saat ini gitu, udah masuk ke dalam supermarket untuk penjualan jajanan khas oleh-oleh di kota Depok. Di kota Depok gitu, dengan apa, demand dan permintaan yang konsisten gitu Bu, produksinya sekarang ini kayak setiap minggu kah, atau setiap hari, atau gimana Bu? Kalau produksi itu saya ini aja sih, karena kan nggak, saya nggak mau stok terlalu banyak gitu, karena kan gini, kalau stok terlalu banyak itu saya khawatir dirasai, walaupun ini sebenarnya untuk lima bulan bisa ya gitu ya, tapi tetap, misalkan dari sana kosong saya produksi, sana kosong produksi gitu, jadi stok kita nggak kita buat banyak lah, pokoknya mencukupi gitu. Tetap ke kualitas gitu ya Bu, dan ini Vira yakini juga kalau di masalah bisnis dan juga pengembangan brand, juga ada yang namanya R&D gitu ya, untuk menginovasikan produknya. Ini juga pasti ibu banyak konsultasi atau ibu datang, ini nggak sih ibu kegiatan-kegiatan kalau misalkan diadakan seminar, workshop, tentang bagaimana untuk mengembangkan produk, apakah ibu ikut juga, atau ibu mencari-cari informasi tersendiri gitu? Kalau untuk informasi banyak Mbak, saya kalau untuk pelatihan, saya lihat kebutuhan saya, saya butuh atau nggak gitu, pelatihan itu kan sekarang banyak ya, dari berbagai instansi, berbagai lini, berbagai dinas gitu, banyak banget mau online, mau offline, itu saya lihat kebutuhan. Kalau saya butuh, saya akan cari gitu, akan ikut. Terus kalau untuk konsultasi-konsultasi, ya saya kalau butuh, saya konsultasi, jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Karena kan kita juga kalau, walaupun nggak butuh, suatu saat akan butuh juga gitu ya, tapi tetap ini dulu, saya prioritaskan gitu. Jadi perlu untuk adanya pelatihan, workshop gitu ya? Perlu itu sangat perlu, karena kan kita harus update diri juga kan, kita bisa produksi, tapi kan secara keilmuan pun kita harus ditunjang untuk update diri kita gitu kan. Betul, betul, betul. Dan juga ini sahabat bicara, kalau mau ikut workshop, atau mau ikut pelatihan, apa ya, hal-hal yang bisa untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas seperti ini, juga bisa. Itu loh, didapatkan, diikuti di kota-kota ke wilayah-wilayah tertentu, dari Sulawesi juga ada, Kalimantan, Sumatera, sampai ke Pulau Jawa juga ada. Kalau sahabat bicara mau tahu itu di mana, itu ada di Instagramnya sahabatganjar2024. Di sana juga, sahabatganjar juga sering mengadakan workshop-workshop di kota-kota, di pelosok-pelosok bahkan, bagaimana untuk kemudian menciptakan logo yang menarik, kemasannya juga yang menarik, juga workshop-workshop kreatif lainnya yang erat kaitannya dengan anak muda gitu. Dan Ibu Mia, sudah bisa, apa ya, Fira deklarasikan mungkin ya, Bu, sebagai Ibu Pare Indonesia. Ibu selaku pemilik UMKM yang bisa dikatakan sudah memiliki brand tersendiri dan sudah punya marketnya tersendiri, gitu. Adakah tips atau apa ya, tips sebagai yang sudah pernah menekuni UMKM ini selama bertahun-tahun, tipsnya untuk para pemula UMKM yang baru memulai ini, Bu? Kadang kan suka ragu, untuk takut, untuk memulai, gitu. Coba silahkan, Bu, tips. Kalau tips itu sih, sebenarnya pertama kita harus niat yang bayar. Kita punya harus niat yang kuat, semangat yang kuat, gitu kan, untuk tingkatkan keyakinan, kan. Kita harus yakin, gitu. Kadang-kadang orang kan mau usaha maju-mundur, maju-mundur, gitu. Takut, banyak takutnya, ya. Karena kan kalau kita bicara usaha itu bukan bicara dipikirkan, tapi kan dilakukan, dikerjakan, gitu kan. Terus kemudian fokus, kalau sudah gitu fokus. Terus tentukan produknya apa yang akan di... Di... Apa? Ditekuni. Yang akan dikerjakan itu, gitu kan. Karena gini, produk itu kan... Kita mau punya produk itu harus kita punya value, tuh. Jadi value-nya apa? Ini menjawab kebutuhan... Keresahan masyarakatnya atau tidak. Yang akhirnya jadi market kita, gitu ya, Bu. Jadi seperti itu. Jadi harus juga tentukan usahanya itu apa, gitu kan. Terus yang jelas itu mau belajar, Mbak. Mau belajar. Iya, karena kan kita juga butuh ilmu, ya. Walaupun kita bisa membuat produk, tapi tetap seiring berkembangin zaman itu, apalagi sekarang semua serba online. Nah, kita juga harus upgrade diri juga, ya. Jadi ilmu juga dibutuhkan, gitu. Jadi tetap harus mau belajar juga. Ibu di rumah adakah anak, gitu, yang mungkin ada anak ibu di rumah? Ada. Ada? Berapa tuh, Bu? Dua. Dua? Dan itu apa, udah masuk ke usia milenials, kah? Atau? Udah. Yang satu milenial, yang satu masih kecil. Yang satu, anak saya tiga, sih. Tapi yang satu milenial juga. Oke, berarti ini ya, Bu, peranan anak ibu, anak muda di rumah, gitu. Kayak, Mama, coba dong posting di Instagram atau buka di Shopee, gitu. Termasuk yang kayak ngepromosikan juga, bantu. Kalau untuk posting Instagram, Facebook, saya sendiri. Edit-edit foto-foto saya sendiri. Kalau anak, hanya bikin-bikinin akun-akun aja. Berarti ibu bener-bener menerapkan apa yang ibu sampaikan tadi di tips, ya. Kayak harus upgrade diri, harus terus belajar, gitu ya. Saya nggak, sampai saat ini saya terus upgrade diri. Karena kan gini, kita harus tahu perkembangan, kan, Mbak? Kita punya produk, tapi kalau kita nggak mau upgrade diri, nanti kita ketinggalan, gitu. Setuju, setuju. Karena kan semakin cepat banget perkembangan teknologi ini, gitu. Kita baru main Instagram, udah TikTok aja keluar. Benar, benar, benar. Keluar, gitu. Dan ibu, nih, terakhir. Adakah project selanjutnya apaan, ibu? Apakah ibu dalam waktu dekat ini mau ada produk baru lagi, Kak? Atau apa lagi, selanjutnya? Kalau untuk saat ini sih, saya untuk produk baru belum, Mbak. Saya lagi pengen mengejar apa pemasarannya. Kan kemarin sempet COVID-19, sempet down, ya. Oke. Jadi sekarang kan semua pasar-pasar sudah dibuka. Jadi, insya Allah. Pemasaran dulu. Ini pemasaran. Salah satunya, bisa di podcast Sabe ini, bisa. Kalau teman-teman sahabat bicaranya mau mendapatkan Miaparetos ini, ibu harus kemana? Bisa WA. Nomor saya bisa. Bisa di Sopi, kedai nyot-nyot ofisial. Kalau di Tokopedia itu Miaparetos. Kalau di TikTok itu Miaparetos juga. Cuman kayaknya TikTok itu masih maksimal apa enggak nih? Karena kan kemarin sempet di TikTok itu untuk makanan-makanan itu harus upgrade lagi. Itu kalau online, ibu? Iya, kalau Tokopedia sama Shopee itu aktif. Oke, di Instagram juga ada gitu ya? Instagram ada, Instagramnya kedai nyot-nyot. Kalau misalkan Fira mau hari ini juga mau beli gitu. Adakah toko offline yang bisa didatangi? Bisa, hari ini kalau mau beli bisa di Fruit Story Jalan Margondaraya, bisa di Wali Kota Depok, Dekomart, bisa di Kooperasi Teratai Brimob, terus Daniel Bekri, Jalan Siliwangi. Kalau untuk di Jakarta itu ada di Gadu-Gadu Boplo, di Tamrin, Cikini, dan Tepet. Banyak ya, ibu. Fira-kira itu kayak jajanan oleh satu tempat. Ternyata kayak di koma, 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 koma. Banyak banget. Terima kasih banyak. Ini obrolan sangat bermanfaat. Adakah harapan, ibu, mungkin untuk teman-teman baku UMKM atau dunia UMKM Indonesia saat ini? Yang perlahan mulai bangkit nih, ibu. Ya, yang jelas UMKM maju dan mandiri ya. Untuk sampai ke titik itu kan kita perlu peran serta dari masyarakat dan pemerintah juga ya. Jadi paling tidak itu kelemahan UMKM ini saat ini kan di pemasaran dan finansial pendanaan. Untuk itu harapan kami kepada pemerintah gitu ya. Untuk dapat memberikan kemudahan-kemudahan untuk membuka peluang-peluang pasar untuk UMKM. Dan dari sisi pendanaan dipermudah juga gitu. Terus satu lagi karena kan dunia pasar itu membutuhkan perizinan gitu ya. Untuk perizinan itu paling tidak berbelit gitu. Mudah ya. Memang saat ini sedang digalakkan untuk apa itu produk halal ya. Produk halal. Halal kan sekarang sedang ada program sehati itu halal gratis ya. Nah itu ya untuk UMKM dimanfaatkan sebaik-baiknya karena sudah dipermudah dan untuk perizinan-perizinan yang lain mudah-mudahan tidak dipersulit. Apa sih birokrasinya itu tidak rumit gitu loh kan. Secara UMKM itu UMKM itu saya paham banget ya. Merintis lah ya Bu. Terus udah gitu kan pelaku-pelaku UMKM ini kebanyakan itu perempuan gitu kan. Dan sudah sepu-sepu gitu terus secara digitalisasi itu kan kadang-kadang masih kurang. Menjadi tambangan lah ya Bu. Iya. Dan kemudian mengapa dirasa perlu menggunakan sertifikasi halal ini terlebih di Indonesia mayoritas. Mudahnya adalah muslim. Kemudian ini bukan agama tapi lebih ke market ya Bu. Jadinya ketika ada trust untuk masyarakat membeli akhirnya peminatnya juga akan bertambah gitu ya Bu. Secara pemasaran sih sebenarnya kalau legalitas komplit itu membantu. Itu dia. Untuk pemasaran juga bisa nih teman-teman UMKM untuk ikuti lapak ganjar informasinya. Jadi setiap pekan itu Pak Ganjar suka mempromosikan UMKM dan Pak Ganjar juga dinobatkan sebagai Bapak UMKM. Jadi untuk teman-teman yang mau mempromosikan bisa cari tahu lebih dalam mengenai lapak ganjar yang akan dipromosikan di akaun pribadi milik Pak Ganjar gitu. Ibu, Fira mengucapkan terima kasih sudah bersedia berbagi cerita, inovasi, inspirasinya juga banyak gitu mengenai Mia para atas ini. Dan terlebih untuk sahabat bicara yang ingin memulai UMKM. Di antaranya harus fokus tadi kata Bu Mia. Selain itu juga harus tahu produk apa yang mau dijual gitu ya. Untuk branding dan harus memiliki value untuk sekitar. Dan terima kasih banyak Ibu Mia atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol di podcast Sabi. Semoga ini juga semakin ke mancanegara lah ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih atas doanya Kak. Dan untuk sahabat bicara yang ingin mendapatkan tumblr ke meja. Bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan Tokopedia. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan ikuti terus perkembangan kapan podcast Sabi ini akan tayang. Tentunya di Instagram dan juga bisa diikuti di Twitter dan di Facebook. Sahabat bicara, Fira pamit undur diri. Dan narasumber Ibu Mia Paretos. Juga pamit undur diri. See ya. Terima kasih Kak. Sama-sama Ibu. Oh iya, foto dulu. Have a good look at that. Terima kasih telah menonton!